Dugaan kecurangan saat pencoblosan terjadi di sejumlah daerah. Di Garut ditemukan surat suara telah tercoblos, sementara di Halmahera, Maluku, saksi kedapatan mencoblos puluhan lembar sisa surat suara. Dalam rekaman video amatir, sejumlah surat suara di TPS 17 Kampung Ranca Kalong, Desa Simpangsari, Kecampatan Cisurupan, Kebupatan Garut, yang baru saja dibuka dari kotak suara, ditemukan telah tercoblos. Total terdapat 24 lembar surat suara yang telah tercoblos, seluruhnya untuk surat suara pemilihan presiden. Menangkapi temuan surat suara telah tercoblos, bahwa selu Garut akan meminta keterangan anggota KPPS dan pengawas di lapangan. Sebanyak kurang lebih 24 surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan. Tapi poin pentingnya adalah surat suara tersebut, satu, tidak diberikan kepada pemilih, sehingga itu tidak digunakan. Yang kedua, surat suara itu sudah dianulir, kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Petugas pengaman TPS membergoki seorang saksi di TPS 2, Desa Akelamu, Cinga-Cinga, Kecampatan Jailolo Selatan, Kebupatan Halmahira Barat, yang mencoblos 15 lembar surat suara sisa. Dari penyelidikan, ternyata terdapat kasus yang sama di dua TPS lainnya. Total surat suara sisa yang dicoblos berjumlah 45 lembar. Dijuga pencoblosan yang dilakukan saksi ini telah direncanakan dan melibatkan oklum petugas KPPS. Temuan ini telah dilaporkan ke pihak bawah selus tempat. Informasi yang dikirimlah itu, bagaimana cara mencoba tiga orang, ini terima kasih masyarakat. TPS 19. Bunir Abdul Haris, caleg PKB Provinsi Lampung ini emosi karena perolehan suaranya dipindahkan semuanya ke caleg lainnya. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19, Kampung Sendang Asi, Kecamatan Senang Agung, Lampung Tengah. Dalam laporan C1, Bunir ditulis tidak mendapatkan suara alias 0, padahal dari hasil penghitungan, ia mendapatkan 39 suara. Hal serupa juga ia temukan di TPS 04, Kampung Sendang Multo. Perolehan suaranya dilaporkan 0, padahal ia mendapat 75 suara. Dalam C1 Plano, saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 Rekab, itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Ini sudah ada dua TPS di Kecamatan Sendang Agung yang ada pergeseran suara saya. Bunir menduga kecurangan ini sengaja dilakukan. Dirinya meminta tindak kecurangan ini ditindak lanjuti. Tim kontributor AI News melaporkan.